Kehidupan Fujianti Utami Putri alias Fuji selalu saja menjadi sorotan netizen. Belakangan ini namanya kembali menjadi perbincangan hangat lantaran Oknum fansnya membuat artis Tissabiani jengkel. Sempat rehat sejenak dari Instagram saat permasalahan tersebut, Fuji kini kembali mengunggah kesehariannya di Instagram. Kembalinya Fuji ditanggapi sinis oleh salah satu netizen. Fuji membagikan tangkapan layar pesan sinis netizen yang dikirimkan melalui DM Instagram. Ngapain sih aktif lagi? Udah DM aja sono gak usah muncul lagi woye, bunyi pesan salah satu netizen melalui DM Instagram yang dibagikan Fuji di Instagram story miliknya, Senin, 30 Oktober 2023. Seolah tak ambil pusing, Fuji berusaha menanggapinya dengan santai. Fuji mengunggah foto dirinya yang sedang tersenyum dengan menuliskan keterangan berisi candaan bahwa tak ada yang berhak mengatur kehidupannya termasuk netizen. Terlebih netizen bukan sosok yang membiayai hidupnya. Selain donatur, dilarang mengatur, balas Fuji. Dalam unggahan lainnya, Fuji mengaku bahwa dirinya tak bisa terlalu lama menghilang di sosial. Pasalnya, media sosial menjadi salah satu sumber penghasilannya. Dia ingin kembali bekerja demi dirinya dan keluarga. Sorry gak bisa hilang lama-lama, banyak cuan yang harus aku cari bisa yuk, kata Fuji. Sebagaimana yang diketahui, kekesalan Tissa bermula dari salah seorang netizen yang tiba-tiba saja menulis komentar dan mengatakan bahwa penampilan Tissa seperti menjiplat gaya Fuji saat dirinya mengunggah konten TikTok. Tissa Biani mirip Fuji. Gayanya, bajunya, bentuk badan kecilnya sama, ujar seorang netizen dalam unggahan akun TikTok, Aku Imu Tendak. Komentar netizen itu pun disorot oleh Tissa. Bintang film kakain di desa penari ini pun mengungkap kekesalan lantaran dirinya kerap dibanding-bandingkan dengan Fuji. Fuji 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 Mulu, jawab Tissa. Meski demikian, Tissa mengaku tak ada masalah secara pribadi dengan Fuji. Keduanya pun telah berkomunikasi melalui DM Instagram dan memastikan bahwa tak ada masalah di antara keduanya. Tissa Biani dan Fuji, dua artis muda yang tengah naik down, baru-baru ini terlibat dalam sebuah polemik. Tissa Biani mengungkap kekesalannya terhadap oknum fans Fuji yang kerap membandingkan dirinya dengan adik ipar mendiang Vanessa Angel itu. Dalam umggahan Instagram stories, Tissa Biani menilai oknum fans Fuji terlalu berlebihan. Mereka kerap menyakiti hati orang dengan menyanjung idolanya. Oknum fans Fuji, tolong jangan comparain aku sama Fuji. Aku tahu kalian suka sama Fuji, tapi tolong jangan ganggu aku, tulis Tissa Biani. Melihat kegaduhan ini, Fuji pun langsung menghubungi Tissa Biani melalui DM Instagram untuk meminta maaf. Fuji mengaku dirinya sudah berusaha untuk mengingatkan para penggemarnya agar tak berlebihan membela dan mengaitkan dirinya dengan orang lain. Tissa Biani, I'm so sorry ya yang lagi rame. Aku udah sering remin mereka, tapi aku juga gak bisa. Kontrol juga, itu diluar kendali aku. Maaf banget jadi ganggu kamu dan jadi banyak hate ke kamu karena hal ini. I'm truly sorry, aku jadi gak enak juga, bunyi DM Fuji kepada Tissa Biani. Tissa Biani pun mengaku dirinya tak bermaksud menyalahkan Fuji. Dia hanya merasa tak nyaman dan diperlakukan secara berlebihan oleh Oknum fans Fuji. Dia berharap hubungan mereka tak terganggu lantaran kegaduhan ini. Ya agak papa Fuji, ngerti kok. Aku juga bukan salahin kamu jujur, makanya aku bold in Oknum-Oknum itu. Maafin aku juga ya kalau aku ada salah-salah kata. Semoga hubungan kita baik-baik aja ke depannya ya dan gak keadu domba sama fans fanatik, jawab Tissa Biani. Fuji pun berharap permasalahan ini cepat selesai dan tak memunculkan kegaduhan yang mengganggu kenyamanan keduanya. Ya ngerti, maaf ya. IHOP ini cepat padam dan netizen jadi adem lagi, kata Fuji. Tissa Biani pun meminta izin untuk membagikan perbincangan mereka itu di media sosialnya untuk memberikan penjelasan kepada netizen hubungan mereka baik-baik saja. Tissa Biani juga berharap kegaduhan ini segera berakhir. Aku izin screenshot ini boleh gak, biar masalah cepat kelar. Aku males soalnya rame-rame kan lebih baik mereka ke poin karya kamu atau aku daripada personal kita, tutur Tissa Biani. Tissa Biani